Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan bercerita kepada kalian semua Gimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama saya pada usia 20 tahun Dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis Karena di video ini kalian akan mendapatkan banyak sekali inspirasi, motivasi, dan masih banyak lagi Karena saya mendapatkan 100 juta pertama saya benar-benar mulai dari minus, bukan dari nol Penasaran kan? Oke, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu ini untuk menonton video saya Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Maha Kuasa Amin Oke, awal cerita, gimana sih caranya saya bisa mendapatkan uang 100 juta pertama di usia 20 dengan modal minus Minus itu dari mana sih? Oke, singkat cerita, ketika saya berkuliah pada usia 19 tahun Saya keluar dari keluarga alias keluarga saya broken home Dan mama saya harus menghidupi kakak saya yang masih kuliah dan juga adik saya yang masih kecil Dan ada satu momen di mana ketika saya ingin membayar kuliah, saya minta uang kepada mama saya Nah, mau bayar kuliah untuk semester ini? Oke, mama saya ke ATM dan tanpa sengaja saya ngintip saldo ATM-nya Di situ uangnya tinggal 800 ribu rupiah Di sisi lain, beliau harus menghidupi adik saya dan juga kakak saya Dan juga saya Di situ saya udah mulai merasa Gimana rasanya tuh kak, bener-bener Emang cukup uang segitu buat Buat menghidupi kami semua Di situ saya sudah langsung berpikiran untuk hidup mandiri Untuk bener-bener Saya gak mau ngerepot nama saya Saya pengen nama saya fokus kepada adik saya dan kakak saya aja Oke Saya itu bener-bener menangis, bener-bener bingung Bener-bener Kayak bener-bener Waduh, saya bener-bener harus hidup Hidup sendiri nih Beberapa minggu setelah itu Saya memutuskan kepada mama saya untuk keluar Dari keluarga ini alias saya bener-bener hidup sendiri Dan mama saya setuju Dan saya bercerita kepada mama saya Mungkin beberapa bulan di awal Saya tidak akan bisa membantu mama saya Karena saya juga harus membantu diri saya terlebih dahulu Dan awal cerita Akhirnya saya mencari kos-kosan yang bener-bener murah Bener-bener terjangkau Dengan harga 250 ribu rupiah Pada saat itu ya Di Surabaya Tepatnya di Surabaya Timur, daerah Semolowaro Dan saya mendapatkan kos-kosan tersebut Dan Baiknya mama saya masih membantu saya Untuk setengahnya membayar kos-kosan Saat suhu Rp5.000 Dan sisanya dari mana? Dari uang jajan saya yang saya kumpulkan Jadi saya biasanya mengumpulkan uang jajan Untuk membeli sepatu Ataupun membeli baju sepak bola Kenapa? Karena di awal-awal semester Saya mengikuti UKM sepak bola Dan saya suka sekali sepak bola lapangan besar Dan juga lapangan futsal Oke dari situ saya seringkali Setiap bulan Mungkin 3 bulan sekali Ngumpulkan uang jajan Untuk membeli sepatu baru Membeli jersey baru Saya penggambar Arsenal Dan Untuk sepatu baru memang Saya suka sekali Christina Ronaldo Setiap dia ganti Nike Mercurial Warna beda-beda Saya kepengen beli Biarpun UKW Ya dulu Saya benar-benar gak mampu Karena uang jajan untuk kuliah aja ya Saya cuma Rp15.000 setiap harinya Anggap aja Rp8.000 untuk beli bensin Sisanya untuk Ya paling cuma untuk beli camela Untuk makan Atau minum Untuk makan saya mungkin Minta temen saya Dan saya gak pernah ngutang Kepada temen-temen saya Oke jadi singkat cerita Setelah saya kos-kosan Dan saya mulai struggle Saya mulai berpikir Gimana caranya untuk Menghidupi Diri saya sendiri Seperti makan Bayar kos Dan juga bayar kuliah Dan untungnya Di saat setiap Hebat semester Saya bisa cicilan setiap bulan Sehingga itu bisa meringankan saya Untuk mengumpulkan uang Setiap bulannya Untuk membayar kuliah Oke jadi pada saat itu Untuk makan pun Sehari sekali Selama 3 bulan awal Saya kos-kosan disitu Itu hanya Indomie goreng Double Dengan gorengan Saya masih inget banget Setiap Saya pulang kuliah Sore hari Saya makan Indomie goreng double Setengah mateng Dengan gorengan Dua biji Pak Wan Dan minumnya Air aqua glass Yang harga 50 rupiah Kenapa saya gak pilih Air galon Saya gak mau ribet Pada saat itu ya Saya coba Pengen beli instan aja Beli 500 Saya harus minum Begitu aja sih Jangan perlu susah payah Untuk beli ke Kontong-kontong Ataupun Mengangkat galon Itu di awal-awal saya Selama 3 bulan awal Dan luar biasa sekali Gimana caranya saya mulai Struggle lagi Ketika saya gak punya uang Saya menjual Barang-barang pribadi saya Oke jadi saya udah Ngumpulin Beberapa Flashback masa lalu saya Yang dimana Saya masih berjualan di kaskus Jadi Kalian bisa pelajarin Gimana cara saya berjualan Bagaimana cara saya berdagang Jadi saya menjual Baju pribadi saya Dengan harga 20 ribu hingga 50 ribu rupiah Pada tahun 2012 Tepatnya Tanggal 30 Agustus Jadi kamu bisa lihat Di gambar ini Ini adalah Lapet pertama saya Menjual barang-barang pribadi saya Lalu saya menjual Beberapa Barang pribadi Seperti sepatu bola Itu yang biasanya Saya ganti Ganti sepatu bola Saya bisa berkari Keuntungan dari situ Misalnya Saya beli sepatu bola Harga 300 ribu rupiah Saya jual Harga 250 ribu rupiah Saya beli lagi Harga 200 ribu rupiah Kan untungan 50 ribu itu Tapi tetap saja Saya punya sepatu bola Kan 200 ribu tadi Nah ketika saya gak punya uang Yang 200 ribu Saya jual lagi Sepatu bola tersebut Ya pokoknya Seperti itulah Putar-putar uang Jadi setelah Saya mendapatkan keuntungan Dari margin Menjual sepatu bola Dan juga Menjual barang pribadi Akhirnya Saya sudah punya Dapat uang Untuk menghidupi diri saya Selama satu bulan itu Maling untuk Makan Untuk bayar kos Bayar kuliah Masa belum Nah 10 hari Sebelum jatuh tempo Bayar kuliah Waktu itu Saya bingung Gimana caranya Saya menguntungkan uang 900 ribu rupiah Untuk kecilan bulan pertama Semestaran ini Mana ya caranya Karena saya selalu Mencari-mencari Dan juga Melihat sepatu bola Di sport station Secara gak sengaja Waktu itu saya di Royal Plaza Ada namanya Sport White House Yang dimana Barang-barang Stok lama Itu Didiskor hingga 70% Bahkan 80% Di White House ada Oke ketika saya Saya ke Royal Saya lihat ada sepatu bola Secara gak sengaja Saya melihat yang namanya Best layer Nah best layer itu adalah Pakaian ketat Yang dipakai oleh Olahragawan Agar badannya itu Kenceng Ataupun ya Tegap terus gitu Ya Bisa otomatis itu Untuk menambah Menambah kemampuan lah Soalnya ketegap terus Dan juga kencang Nah itu Diskonnya Gede banget Dari harga Dari harga berapa 800 ribu Atau 800 ribu Itu Tinggal 100 ribu Sekian Dan Ini saya melihat Ini peluang Ini kalau saya jual Di kaskus Ataupun di toko bagus Kayak ini bisa deh Dan stoknya gak terlalu banyak Itu namanya Adidas Techfit Dan Saya pernah melihat Pemain spakeball Yang memakai baju ini Seperti contohnya Iker Kasilas Argent Robin Dan masih banyak lagi Kayak ini bisa deh Untuk sebagai pemanis Oke saya beli Dengan uang seadanya Beli satu dulu Setelah itu saya jual Di kaskus Dan laku Wow Akhirnya Uang Saya menjual 300 ribuan Saya pakai uang tersebut Untuk membeli Beslayer lagi Sebaik 3 biji Dan saya buka lapaknya lagi Di kaskus Kurang lebih tanggal 6 Oktober 2012 Saya Kurang lebih Oktober 2012 Saya buka kalapaknya Dan juga saya menjual Beslayernya Ya kalian bisa lihat Cara saya berjual Seperti ini Ya saya memberikan Pemanis-pemanis Seperti kalau memakai Beslayer ini Bisa menambah kekuatan Bisa menambah kelincahan Bisa membuat Tubuh lebih tegap Sehingga orang itu tertarik Untuk membeli Beslayer ini Dia tahu Bahwa kalau pakai Beslayer ini Kalau beli Beslayer ini Dan dia pakai Dia itu menambah kemampuannya Yang biasanya Giringannya Gak lincah Bisa jadi lincah Ya itu Anggapannya Bahasa marketing ya Untuk mempermanis saja Karena Kalau kita ingin menawarkan Barang kepada orang Jangan jual barangnya Tapi jual fungsinya Apa yang dia dapatkan Ketika dia beli barang kita Itu teman-teman semuanya Kalau kita tahu Apa yang kita jual Dan orang tahu Apa yang orang dapatkan Ketika dia membeli produk kita Itu gampang banget jualnya Itu merupakan teknik Yang harus kalian pelajarin Untuk copywriting Ketika kalian berjualan Melalui FBS DGS Ataupun bad promote Di Instagram Ataupun media sosial lainnya Jadi Jual lah fungsinya Jual lah Keuntungan apa Yang akan didapatkan Oleh customer kalian Ketika membeli produk kalian Setelah itu Laku semua Saya beli lagi di warehouse Sampai benar-benar Habis beslayernya Jadi saya mendapatkan keuntungan Kurang lebih 1,8 juta rupiah Nah langsung saya baru kuliah Dan sisanya buat apa Karena barangnya habis di warehouse Saya gak bisa pulang lagi Saya gak bisa dagang lagi Saya mencari cara lagi Yang saya kiranya itu cocok dengan Apa yang saya jalani Saat ini Oke Akhirnya dapat lagi Jersey Great Thailand Jadi saya membuka OpenPO Saya kerjasama dengan Salah satu distributor Jadi penjual di kaskos juga Dan saya dapat harga seller Dan dengan keuntungan Kurang lebih 25 ribu rupiah Setiap satu jersinya Dan Saya tugasnya Gampang banget Tanpa modal Karena mainnya peko Dari Thailand Jadi saya menjual Jersey ini Melalui kaskos juga Biarpun dia juga Jual via kaskos Saya juga jual via kaskos Dengan konsep yang berbeda Yaitu dengan Copyrightnya yang lebih penarik Sehingga Dengan harga lebih pahal Dari dia Saya tetap laku Oke jadi saya akan cerita Butuhkan waktu yang lumayan lama Ya sebulan Untuk mendapatkan keuntungan Dari menjual jersey Karena sistemnya pre-order Saya bisa mendapatkan Keuntungan yang lumayan Ya kurang lebih Saya bisa dapat Setiap bulannya Satu juta rupiah Keuntungan untuk Berjualan dari jersey Thailand Lalu kenapa Saya tidak berjualan Melalui teman-teman saya Ataupun teman-teman UKM saya Di kampus Ya jujur aja Saya malu Jadi saya tuh benar-benar Gengsi Ataupun benar-benar malu Ketika Orang tuh tau Kalau saya tuh berjualan Kalau saya tuh betul-betulan Itu dulu masih saya Keluarga saya masih utuh Yang dimana Kami masih berkecukupan Ya namanya gengsi Ketika benar-benar Memulai dari nol lagi Bahkan minus ya Rasa gengsi itu Susah dihilangin Jadi benar-benar Masih terbawa ya Jadi masih David kecil tuh Masih gengsinya gede banget Jadi lalu Gimana cara saya Membutuhkan uang lagi Tetap aja Saya masih berjalan-jalan Di spot warehouse Saya ke Nike warehouse Ya intinya sesuai dengan Passion saya Yaitu sepak bola Ata futsal Lalu dapat lagi ternyata Rebock Ya saya mendapatkan lagi Jersey Atau bestlayer Saya mendapatkan lagi Bestlayer yang sama Seperti Adidas Techfit sebelumnya Yaitu Rebock Mereka Rebock Dan Harganya lebih murah Daripada yang dari Adidas tadi Mungkin merekanya Rebock ya Jadi harga padanya Saya ngambilnya cuma Rp90.000 Harga normalnya Rp60.000 Jadi saya Menjualnya tuh Paling Waktu itu saya jualnya Tiga kali lipat Rp300.000an Jadi kalian bisa lihat Di lapang kasus ini ya Nah itu cara saya jualan Sama seperti ini Yang Adidas Techfit Fungsinya itu Untuk Untuk mendapatkan Kemampuan yang lebih bagus lagi Untuk mendapatkan kecepatan Ataupun membuat Postur tubuh menjadi lebih tegak Dengan itu Saya mendapatkan keuntungan Banyak sekali Saya untuk menjual Satu Bestlayer Techfit Saya mendapatkan keuntungan Hampir Rp250.000 Dan stoknya Di belakang kasus tersebut Banyak banget Wow Bener-bener hijau Mata saya Biarpun uang saya Terbatas Saya cuma bisa mampu Beli beberapa Tiga aja Ketika saya laku Pasuk uang tersebut Tidak saya pakai Langsung saya beli lagi Bestlayer Saya stok lagi Saya takut kehabisan Kayak Adidas kemarin Oke Akhirnya Ini kalian bisa lihat Tampaknya tadi Itu yang di model itu saya Ya Dulu badan saya kurus banget Karena Saya waktu itu Posisinya striker tunggal Di nomor 9 Anggapannya Suga sekali Dapat empat rembosan Lari Tenggolin Oke Jadi Karena itu Saya mulai mendapatkan Pundi-pundi keuangan Lebih banyak lagi Saya bisa menabung Saya bisa Makan yang lebih proper Saya makan warteg Makan nasi Makan ayam Jadi ketika waktu dulu Mendapatkan uang 5 ribu sebulan Itu seneng banget Yang penting bisa bayar kuliah Bisa bayar kos Bisa bayar makan Itu seneng banget Mungkinnya Lalu ketika dapatkan Uang 1 juta rupiah Saya naik lain Wah senengnya double loh Oke Jadi Setelah saya mendapatkan Keuangan Yang lumayan Dari menjual Bestlayer Melgeri Bog ini Ada momen Ketika Bestlayer tersebut Stoknya habis Yang itu Gak enaknya Yang namanya Menjadi reseller kan Ketika stoknya Dari pusat habis Kita gak tahu Jualan apa lagi Saya mulai berpikir Saya mulai berpikir lagi Gimana caranya Saya bisa batahan hidup Saya bisa dapat keuangan lagi Saya bisa nabung Dan lain-lainnya Oke Sekian cerita Saya pergi main Ke ITC Surabaya Waktu itu ada yang namanya Warehouse juga Tetapi dia menjual Barang-barang yang saya ekspor Seperti Kaos Temilviger Kaos Merek Next Merek Ah pokoknya banyak banget Merek-merek dari luar negeri Dan saya waktu itu Mesti belum tahu Merek-merek market itu Kayak apa aja Karena yang saya tahu Cuma Nevada Yang merek-merek Yang dijual di matahari Saya masih awam lah Tapi barangnya bagus-bagus Saya cek Namanya saya ekspor Pasti ada yang namanya Tag harga kan Di itu Di toko yang ngejualnya Cuma murah banget 30 ribu hingga 70 ribu rupiah lah Untuk satu kaos Ataupun satu kemeja Tetapi di tagnya Ada harga dolarnya dong Harga-harga 29 dolar Tapi dijual di situ Cuma 40 ribu rupiah Ini mata saya Mata saya langsung hijau Pikiran saya tuh Wow ini kayaknya Waktif deh buat dijual Bayangin aja Kita anggap 1 dolar 10 ribu rupiah Itu di tagnya Harga 29 dolar 10 ribu rupiah Agapan 30 ribu rupiah Kalau dirupiahkan Gimana Kalau saya jual 20 ribu aja Dan saya ngambil Cuma 50 ribu rupiah Untungnya kan 150 ribu rupiah Per satu bajunya Tapi orang akan mau beli Soalnya ada alasannya Alasannya apa Ini barangnya saya ekspor Dan ini barangnya tuh Di toko Harga 30 ribu rupiah Tapi kamu bisa dapatkan Di saya Hanya 20 ribu rupiah saja Siapa sih Gak mau kayak gitu Itu Itu akan jadi Sejata saya Untuk copywriting Ketika saya menjualnya Di kaskus Oke Bastoknya banyak banget Paling ribuan tuh banyak Ada kemeja Big size Ada kemeja Flannel Ada kaos Kaos-kaos kayak Armani exchange Ada Camille Veiger Harganya murah-murah banget Gak sampai 100 ribu rupiah Dan tag harganya tuh Bisa tinggi banget Itu bisa jadi Alasan untuk Saya menjualnya Oke Jadi awal-awal Hingga Pertengahan tahun Saya menjual barang-barang Saya ekspor Kamu bisa lihat lapaknya Kayak gini Saya menjual baju Menjual kemeja Dan itu merupakan Momen dimana Saya mendapatkan 100 juta pertama saya Dari berdagang Barang tersebut Jadi yang beli Yang beli berdagangan saya Sisa ekspor ini Bukan orang Customer aja Tapi ada juga reseller Jadi misalnya Dia beli 30 juta rupiah Mendapatkan sekian kaos Dan sekian kemeja Merek ini Luar biasa juga Ketika saya Benar-benar aktif Saya setiap hari ke ITC Sampai Saya kenal dengan pegawainya Saya kenal dengan ownernya Dan sampai-sampai aja Pegawainya Kasir cewek Naksir sama saya Karena waktu itu Saya malu-malu kan Saya foto-in semua Sambil ngelirikin kasirnya Saya ngelirikin Bukan naksir Tapi saya ngelirikin Cewek tersebut Karena saya malu gitu loh Kalau saya dilihat Coba foto-foto doang gitu loh Itu awal-awalnya Oke jadi Berseru banget Ketika manajemen tahu Saya sering jualan Melalui online Dari FCB Kaskus Akhirnya mereka berjualan juga Melalui online Dengan harganya sama Seperti mereka jual Di ITC Apakah itu Suatu ancaman buat saya Oh tidak Saya gak peduli Biarpun saya menjualnya Tiga kali lipat Lebih mahal daripada dia Cara jualan saya Lebih menarik Dari segi foto Dari segi copywriting Dari segi Intinya tuh Saya menjual Lapak saya lebih menarik Daripada lapak kayak dia Dan pembaringan sama Saya tetap bisa laku Oke jadi sekalian cerita Dari tersebut Saya menjual Baik sekali Kemeja Baik sekali Barang-barang Saya ekspor Hingga mendapatkan 100 juta Pertama saya Dari cara berdagang Nah jadi kalian bisa lihat kan Polanya Dimana saya Pertama sekali saya berdagang Itu saya menjual Barang pribadi saya sendiri Disitu saya tahu Alurnya Oh ternyata cara berjual Gampang banget Tinggal foto Posting Bikin judul dan Copywriting menarik Lalu laku Nah itu awal-awal Memang gampang Cara berdagang Kalau zaman sekarang Mungkin modal juga Modalnya untuk apa ya Untuk advertising Untuk bayar iklan Karena semakin banyak sekali Orang yang berjualan Kita harus benar-benar Lebih jor-joram Untuk beriklan Sehingga orang melihat Lepak kita Nah seperti itu Teman-teman semuanya Jadi gak ada sesuatu yang instan Misalnya ilmu marketing Instan Ilmu dagang instan Semua berawal dari kecil Semua berawal dari tangga pertama Sehingga ketika Kalian naik tangga Dan naik tangga Kalian naik level Kalian tahu cara marketing Cara bikin copywriting Cara bikin Lepak yang menarik Karena itu Saya benar-benar layak mendapatkan Apa yang saya dapatkan Saat itu Oke jadi Ada sedikit cerita Buat teman-teman semuanya Ketika saya Berjualan Bestlayer Waktu itu Saya pertama kali Ngasih uang Ke mama saya Senilai 50 ribu rupiah Itu momen pertama kali Saya kasih uang ke mama Dan Mama menolaknya Katanya Buat kamu aja Tetapi disitu Mama saya menangis Saya bingung Saya juga ikut sendiri Kenapa Beliau bilang Waktu itu Mama bangga Sama kamu Saya Saya langsung kayak Aduh Kan cuma 50 ribu rupiah Kenapa mama saya bangga banget Ya aku mama saya Gak mau nerima Disitu saya belajar Ternyata Ya Aduh Saya bingung Jelasinnya bingung Oke intinya Dari situ saya udah mulai Ngasih uang kepada mama saya Saya mulai ngasih Beberapa mainan Setiap bulannya Kepada adik saya Dan Itu merupakan momen-momen yang paling bahagia Biar menominalnya gak terlalu besar Karena saya masih harus Menghidupi diri saya sendiri Karena kalau saya ingin menghidupi diri orang lain Terlebih dahulu Saya harus menghidupi diri saya sendiri Seperti itu teman-teman Caranya saya bisa bertahan hidup sampai saat ini Oke Jadi buat teman-teman semuanya Yang pengen bajar berdagang Kalian bisa Lihat lagi tadi Pola-pola saya berdagang Nah sebenarnya Baran dagangan yang saya jual Masih banyak banget Tetapi itu Akan di next level selanjutnya Yang dimana Saya akan bercerita kepada kalian semua Gimana caranya saya bisa mendapatkan 500 juta pertama Atau setengah miliar pertama Dalam hidup saya Dan bisa membeli Mobil pertama saya Nah pasti kalian penasaran kan Disitu saya akan bercerita kepada kalian semua Gimana kehidupan saya setelah itu Gimana saya bisa mengolah keuangan Gimana saya berdagang lebih banyak barang lagi Barang-barang lebih unik Dan situ juga saya akan bercerita Mengenai perjalanan bisnis pertama saya Yaitu bisnis pertama Yaitu bisnis yang benar-benar menggunakan Brand sendiri Nama sendiri Jadi bukan berdagang lagi Tapi memulai bisnis Nah Itu adalah momen-momen Sangat panjang sekali ceritanya Itu benar-benar seru banget Lebih seru dari pandang video ini Jadi Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa untuk klik Di deskripsi Ataupun follow instagram saya Supaya kalian bisa belajar Baik sekali Ilmu-ilmu daging yang saya jelaskan Di highlight story saya Ataupun caption di feed saya Oke teman-teman semuanya Semoga video ini sangat bermanfaat Buat kalian semua Semoga kalian Yang mungkin belum berani Perdagang Ataupun berbisnis Dengan video ini bisa Berani melangkah Karena untuk memulai Suatu bisnis Ataupun berdagang Intinya adalah Berani Berani memulai Sampai jumpa di video berikutnya Saya David Dimitri Saya Andur Diri Terima kasih